Beredar isi chat diduga Bribka Andri Dharma Irawan dengan Kompol Petrus terkait uang setoran ratusan juta, melansir dari akun Facebook Andri Mob SV Teriau, Senin, 5 Juni 2023, terkuak sumber dana yang didapat Bribka Andri Dharma Irawan, dalam unggahan tersebut, Bribka Andri Dharma Irawan diduga mendapatkan sumber dana dari kegiatan ilegal. Bribka Andri Dharma Irawan, seorang anggota Bribob terang-terangan menyebut komandanya di Batalion B Pelopor, Kompol Petrus Hasimamora sering meminta setoran. Bahkan, Bribka Andri Dharma Irawan mengaku rutin menyetor 5 juta rupiah kepada Kompol Petrus Hasimamora agar bisa bebas tugas, bukan cuma Bribka Andri Dharma Irawan saja yang rutin memberikan setoran. Anggota Bribob lainnya juga rutin mengirimkan uang kepada sang komandan agar hanya apel Rabu pagi dan Jumat pagi saja, curhatan Bribka Andri Dharma Irawan ini kemudian viral di media sosial, Bribka Andri Dharma Irawan kesal, karena dia dimutasi demosi tanpa alasan yang jelas. Padahal, dia sudah menjalankan perintah Kompol Petrus Hasimamora untuk mencari uang setoran dari luar kantor. Dalam laman Facebook miliknya, Bribka Andri Dharma Irawan mengatakan dirinya terakhir kali menyetor uang 650 rupiah. Juta kepada sang komandan melalui rekening pribadi sang pimpinan, Kabit Propampol Daryau, Kombes Johanes Setiawan, kasus kutip setoran yang viral ini sebenarnya sudah diusut sejak Maret 2023 lalu. Menurut Johanes, Bribka Andri Dharma Irawan, anggota Bribob yang membongkar aliran setoran ini justru disebut sebagai polisi nakal yang kerap melakukan disersi. Ketika mutaswi rutin, Andri dipindahkan ke batalion A pekan baru, namun, yang bersangkutan disebut tidak masuk dinas, jadi sampai sekarang dia belum masuk sejak dinas pertama kali ia dimutasi dari batalion B ke batalion A, sehingga disidang dan sudah diputus, namun tidak tetap tidak hadir, ujar dia.